ya, terima kasih atas perhatiannya atas partisipasinya hari ini sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengadakan sesi zoom secara langsung karena hari ini sedang berlangsung lomba pidato bahasa jepang, jadi mohon maaf saya sajikan kuliah hari kali ini dalam bentuk rekaman seperti ini seperti pertemuan sebelumnya saya akan bahas bab pertama yang sudah dikumpulkan lewat google classroom, kali ini membahas tiga bab satu yang sudah dikumpulkan yang akan saya bahas, bab satunya dari Fakih dari Anissa dan satu lagi dari siapa itu sorry dari Aisyah ya Aisyah ya oke jadi langsung saja sebenarnya mata kuliah ini itu di saya juga mengelola mata kuliah yang sama di kelas reguler ya kalian juga dan selalu direkam juga kalian juga bisa melihat pembahasan atau feedback saya terhadap bab satu teman-temannya di kelas reguler jadi pada dasarnya sih sama ya dan kebanyakan juga yang dibahas sama jadi kalian juga bisa dapat referensi bisa dapat feedback dari video pertemuan di kelas reguler ya silahkan dilihat lagi baik langsung saja saya akan munculkan yang pertama dari Aisyah ya Aisyah ini tentang perbandingan ya bukan perbandingan sih ya bisa dibilang perbandingan ya analisis mungkin makna dan penggunaan itu ya Dake dan Sika kita akan lihat bab satunya yang pertama yang saya perhatikan itu bagian deret kanannya ya jadi pakai mouse ini semoga kelihatan di bagian ini nih bagian deret deret kirinya sih rapih ya tapi deret kanannya ini gerenjul-gerenjul begini ya tolong diperbaiki mungkin kerjainnya buru-buru kali ya jadi silahkan nanti diperbaiki terus yang perlu diperhatikan ketika kalian menulis seperti ini menurut Gumpers tahun 1972 yang perlu diperhatikan yang perlu dipertanyakan yang perlu dipastikan apakah kalian membaca langsung dari bukunya Gumpers atau tidak itu yang pertama yang harus dipastikan kalau tidak ya jangan ditulis seperti ini karena kalau kalian tidak membaca langsung dari bukunya tapi menulis seperti ini ini akan terlihat bahwa kalian langsung membaca dari buku Gumpers dan mengutipnya gitu kalau kenyataannya mengutip dari kutipan orang lain ini sama saja memanipulasi ya memanipulasi data berbohong ya jadi saya yakin kalian tidak ada niat berbohong tapi endingnya jadi pembohong janganlah jadi seperti itu karena yang bermasalah nanti bukan kalian saja yang bermasalah itu yang bermasalah itu nanti dosen pembimbingnya juga kena ya kalau sudah urusan seperti ini ini berat ya jadi bisa saja kalau memang kasusnya parah ini bisa saja dosennya kehilangan pekerjaan loh ya hati-hati ya oke jadi yang perlu dipastikan adalah tadi apakah Aisyah ini membaca langsung dari sebentar jadi yang perlu diperhatikan yang perlu dipastikan adalah apakah Aisyah mengutip dari bukunya Gampers langsung atau mengutip dari kutipan itu yang perlu diperhatikan ya kalau mengutip dari kutipan ya silahkan ditulis sesuai dengan keadaannya ya tidak boleh seperti ini terus ini juga awal mula penulisannya dari yang ya konvensional ya bahasa adalah begitu ya dulu juga saya waktu nulis skripsi begitu kita kebingungan ya mau nulis dari mana ya tapi semenjak saya membimbing skripsi itu saya berusaha memberikan jalan supaya mahasiswa itu tidak bingung ya nulis dari awal kayak gimana kenapa saya selalu menyarankan yaudahlah nulis dari yang paling dekat aja misalnya dari membicarakan perkembangan bahasa Jepang ya pendidikan bahasa Jepang di Indonesia gitu supaya dari sini kan nanti berarti mau mengarah ke tema skripsinya kan membicarakan apa gitu ya nah kadang jaraknya itu terlalu jauh gitu ini banyak sekali di bab satu yang teman-temannya juga ya jaraknya terlalu jauh kalau bisa menghubungkan ya antara awal ini bahasa adalah gitu ya sampai ke ke apa temanya yang mau dibicarakan tentang dakiya dan shika itu dengan bagus ya bridgingnya bagus itu gak apa-apa tapi kalau misalnya kesulitan itu ada kemungkinan bagian ininya nih bagian disininya bridgingnya ya jembatan antara paragraf satu dengan yang lain yang kadang gak nyambung gitu itu yang bermasalah sebenarnya silahkan aja kalau kesulitan ngobrol dari sini langsung aja dari sini bahasa Jepang adalah bahasa Jepang bahasa Jepang adalah bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi antar masyarakat di seluruh pelosok negara Jepang ya iyalah sorry maksudnya jadi kalau mau nulis sesuatu yang umum jangan terlalu umum banget gitu jadi agak gimana gitu terus dipakai dimana lagi gitu nanti bakal seperti itu dikasih komentar begitu ya mendingan dari sini aja nih bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang dipelajari oleh masyarakat dunia ya terus disambungkan ke sini ya berdasarkan hasil penelitian kan gitu Jepang Foundation bla 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 ya pembelajarnya meningkat gitu ya hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ya di baru setelah ini ini tahun 2018 oke ya jadi ada judulnya tabel 1 terus ada sumbernya ya terus setelah ini lebih baik si si apa si tabel ini dibaca dulu ini ini belum cukup ini dengan seperti ini saja belum bisa menjelaskan ini jadi kalau memunculkan tabel paling tidak setelah menulis tabel kita bahas dulu tabel ini ini sudah dibahas sedikit di atas oke tapi dibahas lagi di bawahnya dengan melihat tabel di atas kita bisa melihat bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan pembelajar terba pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia dengan jumlah 700 ribu 709.479 orang pembelajar terus dibahas yang bisa dibahas disini misalnya dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah pembelajarnya turun coba lihat ada penurunan sekitar 4,8% terus apalagi yang ada perubahan lihat di jumlah pengajar juga ada perubahan ada pertambahan disini lumayan signifikan 27,6% ini juga bisa dibahas saya juga sering bahas bahwa rasio antara jumlah pengajar dengan pembelajar disini itu jumlahnya jadi kemungkinan hasil pembelajaran hasil proses pendidikan bahasa Jepang itu tidak maksimal selalu saya sampaikan ini bisa kalian bicarakan disini sebelum masuk ke sini setiap tata bahasa dibahas 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 jadi kita bayangkan menulis skripsi itu untuk orang yang awam banget tidak mengerti apa-apa jadi satu persatu harus dijelasin dikit-dikit gitu ya terus nah ini juga nah ini bridgingnya disini ini juga ada ada kebingungan nih dari Aisyah mau ngebahas apa lagi nih gitu kan ini juga sama Richard and Smith ini perlu dipastikan apakah Aisyah mengutip langsung dari bukunya Richard and Smith atau mengutip dari kutipan ini disini makanya kita dituntut untuk menjadi seorang peneliti yang jujur itu ya karena membahayakan ya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya kalau misalnya memang ini kutipan dari kutipan gitu berbahaya kecuali memang dari Aisyah membaca langsung itu gak apa-apa dengan cara penulisan seperti ini oke disini membahas Bumpo gitu ya Bumpo adalah gitu ya Bumpo dalam bahasa Jepang Bumpo gitu Bumpo adalah suatu fenomena ini juga Yasuo ini siapa nih gitu kan apakah membaca langsung dari Yasu atau dari orang lain ya ini pasti dicek sama dosen pembimbing itu pasti dicek baca dimana lu gitu ya kalau kenyataannya gak sesuai apa kalau kondisinya gak sesuai dengan kenyataan ini bakal jadi masalah ya silahkan diperhatikan lagi ini juga sama ya ini semua sama nanti dicek nah ini pernah saya cerita ini supaya gak bingung ya supaya bisa ngobrol ke sini ya ke karakteristik bahasa Jepang sebaiknya kalau menurut saya sih ya masukin aja tentang tingkat kelulusan di CLPT itu juga bisa ya bisa dibicarakan ya supaya bisa ngobrol karakteristik atau ya langsung aja dari sini gak usah ngomongin bumpo lah ngomongin bahasa Jepang aja langsung ke sini karakteristik bahasa Jepang tuh kayak gimana sih gitu kan jadi yang ini dikat aja gak usah nah sebelum ini sebelum dikat ini tabelnya dibaca dulu disini ditulis sebagai penggantinya ya terus bagian ini dikat aja langsung ngomong ini dalam bahasa Jepang itu karakteristiknya seperti ini loh nah karakteristik bahasa Jepang itu bisa kalian tulis berdasarkan bukunya ini Sujianto dan Ahmad Dahidi boleh bukunya Pak Deddy Suteddy juga ada menulis tentang karakteristik bahasa Jepang karakteristiknya apa terus pembagian kelas katanya gimana ya terus ini kan mau mengarah ke kata kata partikel ya salah satunya ada dalam kelas kata partikel jadi dalam tiap kelas terdapat kosa kata dalam bahasa Jepang yang jika diterima dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama kasih contoh kasih contoh ya contohnya seperti apa ya salah satunya adalah kenapa memilih partikel ya jadi kalau ujuk-ujuk begini agak susah ya tiba-tiba ya kasih contoh mana yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama tunjukin ambil contohnya dari buku ajar aja mina 1 mina 2 apa dari new approach ya banyak yang bisa dipakai jangan bikin contoh sendiri nah supaya bisa nyambung ke partikel sini nah makanya itu yang perlu dibicarakan tentang karakteristik bahasa Jepang apa yang beda dengan bahasa Indonesia di bukunya partikel Deddy Suteddy atau di ini pasti ada ngomongin tentang partikel kan dibaca dulu ya dari situ saya yakin ada pernyataan dari peneliti-peneliti ini ya yang menyebutkan mengenai bahwa bahasa Jepang itu punya ciri khas yaitu partikel yang banyak gitu ya gitu jadi baru sorry bisa ngomongin tentang partikel ya ini juga bukunya ada tinggal dimanfaatkan adalah kata bantu yang selalu digunakan blablabla oke lah sip sip tidak hanya ada di menggambarkan tetapi juga menegas tentang persiwa tersebut partikel penegas atau otoritat Tatejoshi nah sebelum ini juga Matsoka ini bukunya susah didapat loh cukup susah didapat loh bukunya ini dapat dari mana ya perlu dipastikan lagi ya sebelum menjelaskan ini partikel Tatejoshi jelaskan dulu masing-masing itu kayak gimana sih ya coba digambarkan ada ini ada itu ya menurut Matsoka ini kayak gimana sih Joshi itu ya dan Matsoka ini bukunya sangat sulit didapat ya apakah Aisyah membaca langsung dari bukunya atau mengutip dari kutipan ya perlu dipastikan lagi terus ini kan mau mengarah ke sini ya mau mengarah ke sini pembicaraannya paling gak ngomongin dulu lah yang lain gitu sedikit ya disini gak ada Torita Tatejoshi kenapa ya kenapa tidak ada Torita Tatejoshi di empat kategori ini ya silahkan diperjelas dulu ya Torita Tatejoshi itu ada di bagian mana nih gitu dari keempat ini oke selanjutnya ini kan mau mengarah ke sini kan nah dari untuk bisa mengarah ke sini pembicaraannya supaya bridgingnya enak omongin lah penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan terhadap Torita Tatejoshi ini ya terhadap Dake dan Shikana ini mana yang paling banyak dibahas nih dari Mo Dake Shikanai Bakari Wa ini mana yang sering dibahas penelitian mana yang paling banyak cari di google sekolah aja ya nah baru setelah itu baru bisa ke arah sini nanti pasti ada muncul bagian yang kalian bisa angkat gitu untuk bisa mengarahkan pembicaraan pembicaraan ke sini ya disini di tengah-tengah ini di tengah-tengah antara ini dengan ini bahaslah penelitian yang terdahulu mengenai Torita Tatejoshi ya baru masuk ke sini ya disini sudah bagus ya dijelaskan Dake itu apa sih Shika itu apa sih dalam kamus ya nah kasih contohnya kasih contohnya biar yang tadi seperti saya bilang kita bayangkan kita tuh nulis untuk orang yang awam yang sama sekali gak paham gitu jadi kasih contohnya Dake itu kayak gimana sih contohnya Shika itu kayak gimana ya contohnya ambil dari Minaniho 1, 2 yang kalian pakai di sekolah di kampus di kuliah ya oleh karena itu dalam penelitian ini akan memperjelas karena kenapa gitu jadi muncul kan muncul pertanyaan kenapa harus ini gitu tidak bisa langsung begini ya mungkin ya Aisyah juga nulisnya buru-buru ya jadi belum ada sempat berpikir sejauh itu ya jadi tolong dipikirkan kenapa kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa harus memilih ini itu dari penelitian sebelumnya sudah ada penelitian sebelumnya atau belum itu dilihat dulu ya silahkan nanti dari situ kalaupun sudah ada tidak apa-apa dari situ dikembangkan lagi sudah ada penelitian sebelumnya nih penelitian sebelumnya kayak gini nah dari penelitian sebelumnya yang belum dilakukan adalah bagian ini maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut saya melakukan bagian yang belum dilakukan itu gitu kan ya semoga bisa jelas nah ini juga identifikasi masalahnya misalnya gini makna yang tertera itu berbeda ini memang sih sudah ada disini cuman kan belum jelas ini apakah seperti ini kasih contohnya dulu ya dibuktikan bahwa itu berbeda gitu apa bedanya ya apa bedanya jadi jangan bisa jangan dibedakan dengan ini saja kan hanya ini ada hanya nih apa bedanya cuma ada nih cuma apa bedanya ditunjukkan dulu ya ditunjukkan baru bisa bilang beda gitu tunjukkan dulu bedanya tata bahasa yang ada pada kedua partai ini berbeda tunjukkan dulu di atas di latar belakang apanya yang beda tata bahasa Jepangnya kalau Dake kan Hitotsu Dake Arimas gitu bisa kalau Shika kan Hitotsu Shika Arimasnya ada yang berbeda disitu kan memang tunjukkan dulu apa yang berbeda ya baru bisa bilang begini sehingga dapat menimbulkan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman kata siapa dapat menimbulkan kesalahpahaman itu sudah berupa penilaian loh sudah berupa pernyataan ini harus ada dasarnya ya sebelum bilang dapat menimbulkan kesalahpahaman itu harus membuktikan dulu apakah benar-benar ada muncul kesalahpahaman itu atau tidak kalau tidak bisa membuktikan jangan menulis pernyataan seperti ini tidak bisa jadi kita hanya bisa menuliskan asumsi dugaan sehingga ada kemungkinan pembelajar mengalami kesulitan dalam memahami dua partikel tersebut gitu bagi pembelajar bahasa Jepang baru yang belum memahami tasa ya iyalah belum bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi pembelajar bahasa Jepang baru ya iya baru ya gimana bisa paham kan baru belajar ya jangan menulis begini jadi jangan sesuatu menuliskan sesuatu yang umum sekali gitu jadi apa namanya di swalayan kita apa ya misalnya apa ya kasih contohnya apa ya susah juga kasih contohnya tapi ya jadi sesuatu yang apa ya common sense gitu loh yang karena baru belajar bahasa Jepang ya baru belajar bahasa Jepang ya wajar kalau ada kesalahpahaman gitu loh jadi ngapain gak usah ditulis gitu jadi jangan mungkin bingung yang menulis apa jadi saya yakin mungkin Aisyah ini menulis identifikasi masalahnya bingung karena Aisyah sendiri belum bisa mengidentifikasi masalahnya itu apa sih gitu ya jadi pertama Aisyah bisa melakukan observasi coba studi literatur terhadap penelitian penelitian yang dilakukan terhadap partikel Toritate Joshi ini sudah ada penelitian apa saja ya mungkin disini ada kali ya belum ada kayaknya ya jadi saya pikir Aisyah belum ya terus disini tiba-tiba di pembatasan masalah tiba-tiba muncul BCCWJ ya tidak bisa tiba-tiba muncul seperti ini harus dijelaskan dulu di latar belakang masalah disini ya mau membahas tentang ini ya kenapa karena beda tunjukkan kenapa beda kenapa bisa beda tunjukkan ya tunjukkan terus bahas juga di minah 1 minah 2 dibahas gak ini dake dan sika itu juga dibahas di observasi di minah 1 ada gak pelajaran tentang ini di minah 2 ada gak pelajaran tentang ini dibahas oh dake itu diperkenalkan pertama kali di bab 4 minah nyonggo 1 dengan contoh kalimat seperti ini kita tuh udah belajar gitu ya tapi gak paham cara menggunakannya gitu nah gimana cari taunya kok gak paham cari taunya dari penelitian sebelumnya ya jadi Aisyah masih punya PR mempelajari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap dake dan sika atau Torita Tejoshi yang lain ya nanti dari situ pasti bisa memahami apa yang menjadi masalah bisa mengidentifikasi oh ini masalahnya ini masalahnya ya silahkan banyak membaca ya jadi ini juga BCCWJ gak bisa tiba-tiba muncul disini ini harus dijelaskan di latar belakang ya penelitian sebelumnya udah ada nih dake dan sika tapi pakai data dari komik misalnya pakai data dari anime nah yang dari blog itu belum ada gitu jadi karena itulah saya mau membahas dalam penelitian kali ini membahas dake dan sika dengan menggunakan data dari blog yang diambil dari korpus online korpus online yang digunakan pada penelitian ini adalah BCCWJ yaitu Balanced Corpus Contemporary Written Japanese korpus ini bisa diakses secara apa bebas ya gratis ya mengenai Balanced Corpus ini juga ada penjelasannya di situsnya kan bisa ngutip dari situ ya silahkan rumusan masalahnya dua aja cukup ya bagaimana makna artikel dake dan sika dalam ragam bahasa tulis blog ya dan bagaimana penggunaannya nanti dengan membahas dua ini perbedaannya akan muncul sendiri gitu gak usah bikin satu lagi pertanyaan nanti repot dengan dua aja ya itu untuk Aisyah sementara itu dulu ya kalau kelamaan nanti yang lain gak kebagian kita lanjutkan dengan punya nya Fakih ya Fakih terima kasih Fakih sudah menulis ya Fakih juga memulai dengan yang umum sekali ya bahasa merupakan salah satu ini kata siapa ya untuk yang lain juga sama ini kata siapa bahasa merupakan alat dijadikan manusia perasaan dan pikiran itu kata siapa ketika kita mempelajari bahasa maka yang sulit untuk dipelajari kata siapa tetapi itu merupakan suatu hal yang wajar kata siapa tidak mengherankan kata siapa gitu ya jadi pertanyaannya akan muncul seperti itu ini kata siapa Fakih itu nanti kata dosen pembimbingnya ya bahasa jepang dikenal sebagai bahasa yang kaya akan huruf namun miskin dengan bunyi kata siapa ya itu yang perlu pasti ditanyain sama dosen dosen pembimbingnya hal itu disebabkan karena bunyi dalam kelima vokal dan dalam bentuk yang terbuka kata siapa nih gitu kan apakah Fakih sudah melakukan penelitian terhadap ini sehingga bisa menuliskan pernyataan ini kalau belum ya jangan kalau bab satu itu rata-rata kutip 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 simpulkan kutip 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 simpulkan gitu jadi gak perlu repot-repot ngarang-ngarang kata sendiri makanya kuncinya adalah banyak baca banyak baca itu susah memang saya juga mengalami gitu loh jadi bukan bukan masalah kalian doang masalah saya juga baca baca itu memang sulit saya gak biasa baca dari kecil itu alesan ya udah jadi dosen harus baca saya juga oke ya jadi harus jelas ini kata siapa nih gitu kutip aja lah dari siapa kek dari dahidi sujianto kek baca disitu ya kutip simpulkan simpulkan itu ya pemikiran apa namanya simpulan dari rekapan dari kutipan tadi maksudnya apa gitu ya kutip 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 simpulkan jadi begini ya gitu bahasa merupakan alat yang dijadikan oleh dijadikan oleh manusia untuk menyampaikan perasaan dan menurut siapa bahasa adalah gitu kan selain itu dengan saling berkomunikasi dengan bahasa manusia dapat bersolosialisasi dengan manusia lain lainnya bahasa dan manusia merupakan nah ini titiknya mana nih kalau begini saya jadi seuzon ini ngutip dari mana nih gitu kan kopipastu dari mana nih gitu jadi seuzon jadi bawaannya ya bahasa dan manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi sehingga timbulah proses menerima dan diterima apa nih maksudnya menerima dan diterima apa maksudnya ya nanti kalau ditanya ini gak ngerti gimana ya timbulah proses menerima dan diterima apa bisa dijelaskan kalau disidang gitu ini maksudnya apa kaki bisa gak jelasin proses menerima dan diterima itu apa gitu ya ketika mempelajari sebuah bahasa khususnya bahasa asing maka akan ditemukan hal-hal yang sulit untuk dipelajari tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar dan tidaklah mengherankan ya ini kata siapa nih fakih gitu jadi bab 1 itu kita mengutip kebanyakan ya mengutip mengutip simpulkan mengutip mengutip simpulkan gak usah repot-repot bikin kalimat sendiri terus kita harus bisa memisahkan mana yang kalimat yang saya tulis dan mana yang kalimat yang yang saya kutip gitu mana yang saya tulis dan saya tulis sendiri dan mana yang saya kutip mana tulisan yang hasil pemikiran saya sendiri dan mana tulisan yang hasil pemikiran orang lain itu harus dipisahkan gak boleh disatukan ya tidak boleh kalau disatukan jadi bohong nantinya oke tentunya dengan keterbatasan ini ini dari Daddy Sutedi ya oke ini udah jelas nih oke gak apa-apa apa semua ini dari Daddy Sutedi nah kalau dari Daddy Sutedi semua mendingan disatukan aja atau ya jangan semua dari Daddy Sutedi dibacalah buku yang serupa ya dari Dahidi Sujianto ya oke terus Hiragana seperti disebut huruf dalam bahasa Jepang yang buruk kana ya huruf Hiragana kata siapa ini ya ini juga harus jelas kata siapa ini kan Fatih mau bahas kanji kan ya langsung aja bahas kanji lah dalam mempelajari bahasa Jepang kita perlu belajar mengenai kanji gitu kan langsung aja begitu atau bisa ngomongin dari pendidikan bahasa Jepang di Indonesia berdasarkan surveinya JF tadi ya ini kanji jadi mudah kalau menurut saya ya gak terlalu ini jadi ngobrolin langsung aja dari sini kanji adalah gitu atau pendidikan bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang bahasa asing yang dipelajari di Indonesia hal itu dibuktikan dengan bisa ditunjukkan dalam tabel berikut tunjukkan hasil survei bahasa Jepangnya JF pembelajar di bahasa Jepang di Indonesia ada berapa terus baru dari situ jelaskan tentang karakteristik bahasa Jepang bedanya apa sih berdasarkan bukunya Pak Deddy Sutedi ini kan udah ada nih untuk mempelajari bahasa Jepang kita perlu membahas mempelajari kanji juga baru disini cerita tentang kanji ya tambang ya ini udah oke nah ini kata siapa nih gitu kan ini Takebe Takebe menyatakan nah ini jangan jangan ya jadi cara penulisannya ini Takebe ya ini yang dikurung eh sorry begini Takebe mengatakan bahwa huruf kanji ini berarti hurufnya hanya kecil dong huruf kanji ini mungkin besar ini ya tidak mengeksikan bunyi tapi menunjukkan sebuah ya ini juga bagus ya hanya saja ini perlu dipastikan fakih mengutipnya dari bukunya Takebe atau dari kutipan orang lain itu yang perlu dipastikan ya sama dengan tadi teman-temannya dengan Aisyah juga ya ini udah bagus tapi perlu dipastikan ini dikutip langsung dari bukunya Takebe atau dari mana ini ya oke terus menurut sejarah yang dibuka oleh Takebe nah ini berarti kan dari La Vita kan ya ini ya jadi tulis lah seperti ini ya oleh Takebe tahun berapa Takebenya tahun berapa disini dalam La Vita La Vita gini ini yang dikurung gitu Takebe dalam La Vita gitu sebenarnya kalau bisa sih ya fakih carilah bukunya Takebe ya atau penelitiannya siapa tau ada di Google kelas apa di Google sekolar ya jadi gak perlu ini kan kayaknya dari skripsi lagi gitu sebaiknya sih jangan mengutip dari skripsi ya oke terus ini bisa dibahas dari buku kanji ya kalau saya pikir ada di buku apa kamus kanji Andrew Nelson itu ada tuh di kamus kanji Andrew Nelson itu masih dijual di Tokopedia juga ada silahkan coba cari ya saya juga pengennya beli sih nanti mungkin bulan depan pengen beli silahkan di kampus juga ada yang punya Andrew Nelson ya tapi kampusnya masih ditutup jadi apa namanya pengetahuan umum mengenai kanji tuliskan disini dari buku kanji aja buku Andrew Nelson dari buku pelajaran kanji gak apa-apa disini jadi gak perlu gak perlu apa namanya mengutip dari sini ya terus sebenarnya di kampus itu ada ya bukunya kayaknya coba deh nanti kita cari ya buku tentang kanji tapi kalau Fakih bisa beli kamus kamus Andrew Nelson belilah kalau misalnya aduh sayang mau lulus beli nanti saya bayarin nanti saya gantiin karena saya juga perlu gitu ya terus sebenarnya iya pengetahuan mengenai kanji ini kan Nelson Nelson dalam urannya jadi Fakih beli aja Andrew Nelson ya cari di Tokopedia pasti ada kamus kanji coba nih saya cari ya Tokopedia Tokopedia Andrew Nelson kamus nah tuh ini dia bukunya ya mahal sih ya 150 ya karena ini memang bagus bukunya nah kalau misalnya Fakih pengen beli tapi agak mahal gak apa-apa dibayarin dulu nanti saya ganti karena saya juga perlu ini cari aja yang murah disini yang mana ya ini yang dekat-dekat sini nih 180 nih ada nih melapak buku Jakarta Bekasi nih ya nanti saya bayarin deh sit ya jadi begitu jadi ini juga si Rena Riah ini ngambil dari kamus Andrew Nelson silahkan jadi Fakih bisa pakai buku Andrew Nelson itu kamus itu sebenarnya ya oke terus ini juga ini nah ini kan mengambilnya dari blogspot ini tidak disarankan ya jadi lebih baik karena blogspot itu kan berupa blog itu sumbernya gak jelas ya jadi lebih baik tidak mengambil sampel atau data atau kutipan dari blog ambil aja dari buku Andrew Nelson tadi pasti ada ini pasti ada semua itu ya coba cari dulu lah nah terus ini kan Fakih tapi harus dijabarkan dulu kenapa sih kita perlu mempelajari kanji gitu ya itu perlu dimunculkan kebutuhannya itu apa sih gitu ya kenapa kita perlu membaca kanji gitu kenapa kita perlu belajar mungkin disini sudah ada ya coba ditonjolkan lagi contoh-contohnya ya contoh penggunaan kan disini ada huruf bahasa Jepang tuh ada banyak nah bikin satu kalimat bukan bikin cari satu kalimat yang menunjukkan dalam satu kalimat itu banyak menggunakan huruf gitu loh ada huruf ada huruf romaji ada hiragana katakana kanji terus kita juga bisa menemukan kenapa kita harus belajar kanji dari penelitian sebelumnya coba dicari oke jadi makna dari penelitiannya Fakih itu bisa semakin kuat dengan memunculkan apa sih maknanya kita belajar kanji apa sih kebutuhan kita memang butuh nih dengan kanji apa benar nah itu dijawab kenapa kita butuh belajar ini gitu kan gitu kan dari situ ini Fakih kan mau mempelajari terus oh iya tentang pembelajaran kanji di di kampus juga kan perlu dibahas kita belajar kanji dari mana sih dari kapan dari semester 1 belajarnya pakai apa buku apa dengan buku itu tuh dengan seri buku kanji 1,2,3 misalnya kita belajar dari kanji 1,2,3,4 sampai berapa 6 kalau masalahnya itu belajar berapa ratus berapa ribu kanji tuh gitu kan nah salah satu apa namanya ini kan untuk mengetahui makna itu kan bisa pakai ininya ya bisa pakai busunya kan nah dimunculkan lah kenapa kita harus mengerti ini gitu dengan apa keuntungan kita memahami busu ini ya dibabak dibeberkan disitu dijabarkan dengan mengetahui busu itu kan kita bisa memprediksi kan maknanya tuh berkitar sekitar apa sih seputar apa kanji ini gitu kan manfaatnya dikasih tau ya busu itu manfaatnya apa disini ada gak nah ada nih ya berfungsi terus bahas juga pembelajaran kanji di bahasa Jepang dasar ya seperti apa terus ini kan mau bahasnya dari novel ya Ameo Matsu ini pakai kutip gini kali ya gitu ya kalau judul apa gitu ya nah sebelumnya sebelum masuk ke sini sebelum masuk ke sini sebelum masuk ke sini itu bahas dulu penelitian sebelumnya ini udah ada nih sebagian penelitian mengenai kanji yang mengenai busunya kanji itu udah ada penelitian seperti apa saja gitu ya kalau misalnya busu kiheng ini udah ada yang ngebahas nih tapi bahasnya dari mana gitu loh kenapa harus dibahas kenapa harus kiheng gitu bukan kamai bukan nyok bukan tare gitu dijelaskan terus kenapa dari novel ini gitu kan itu pasti jadi pertanyaan kenapa dari novel ini perlu dipikirkan oleh fakih kenapa ya terus dalam pencarian tersebut penulis menemukan 18 kanji yang memiliki karakter dasar iki heng nah kenapa cuma 18 gitu kan enak banget dong kerjanya 18 biji terus gimana rencananya gitu saya juga jadi bingung ini maksudnya saya ngebayangin ya 18 kanji analisisnya kayak gimana nih jadi penasaran sih sebenarnya dari novel ini dari novel dapetnya 18 kanji itu saya penasaran nanti bagaimana analisisnya ya perlu dijelaskan dulu ini Ameo Matsui ini latar belakangnya gimana novel yang menceritakan apa kehidupan orang yang kayak gimana latar belakang novelnya itu perlu dijelaskan ya pada penulisnya penulis bertanya untuk mengetahui apa kanji berkatanya meneliti melalui makna pohon jadi kalau menurut saya tanpa ngambil kanji dari novel Ameo Matsui juga sebenarnya Ameo Matsui ya kita bisa meneliti kan kenapa apakah kanji yang kiheng itu busunya kiheng itu bermakna langsung dengan pohon atau enggak gitu kan sebenarnya tanpa pakai novel juga tinggal langsung bahas aja lewat kamus kanji apa kebutuhannya kenapa harus pakai novel itu yang perlu dibahas kalau menurut saya kalau penelitian kanji itu sulitnya disitu kalau menurut saya di kelas reguler yang temannya juga mungkin temannya Fahri ada namanya Fahri siapa ya itu juga bahas tentang kanji tapi dia bahas tentang Ateji Ateji itu beda lagi soalnya dia punya karakter khusus nah dia mau bahasnya dari anime kalau enggak salah di anime itu ada banyak penggunaan Ateji jadi alasannya itu bisa disampaikan nah ini sorry jadi jadi Fahri perlu menemukan jawaban untuk pertanyaan saya tadi untuk membahas kanji untuk mencari tahu apakah kanji-kanji yang berkarakter dasar Kiheng ini memiliki hubungan langsung dengan pohon maknanya ya apakah perlu apakah apa ya apakah harus dengan novel ini apa harus pakai novel ini atau enggak gitu kenapa kenapa harus pakai novel ini gitu kan jawaban pertanyaannya begitu jadi harus bisa menemukan jawaban nah kalau misalnya tidak menemukan jawaban silahkan diskusi lagi sama saya saya enggak ketemu jawabannya kita nanti ngobrol lagi kira-kira mau gimana nih gitu ke depannya ya jadi saya enggak hanya membiarkan Fahri begitu aja tapi Fahri harus memikirkan dulu nah supaya menemukan jawabannya salah satu jalannya adalah baca penelitian sebelumnya ya baca penelitian sebelumnya kenapa dia misalnya diambil dari novel itu dicari di penelitian itu kenapa dia ngambil datanya dari novel itu gitu ya jadi kalau menurut saya untuk mengetahui apakah kanji-kanji berkarakter dasar kiheng itu maknanya memiliki hubungan langsung dengan makna pohon atau tidak itu tidak kalau menurut saya tidak tidak usah pakai novel ini pun bisa gitu ya tinggal kumpulin aja kanji yang pakai kiheng terus cari contoh kalimatnya kan ya cantik cari contoh kalimatnya atau bisa gini di list dulu kanji yang punya busunya itu punya busu kiheng terus jelaskan dulu novel ini karakteristiknya gimana menceritakan kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-harinya siapa anak sekolah kah pekerja kah kan itu pasti fenomena bahasanya pasti beda kan bahasa Indonesia yang dipakai sama anak SMP sama bahasa Indonesia yang dipakai sama anak kuliahan ya mungkin ada yang sama tapi ketika di kelas misalnya itu kan beda pasti muncul perbedaan ini harus diperjelas dulu novel novel si Ameo Matsui ini karakteristiknya seperti apa kehidupan sehari-hari kah fantasi kah cerita hantu kah ya jadi dalam novel yang berkarakteristik tersebut muncul penggunaan kanji yang berbusu piheng seperti ini gitu baru bisa dicari tahu keterikatannya dengan karakteristik novel tadi gitu ini masukkan dari saya silahkan dipikirkan ya gitu oke terus oh ini ada nih oh 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 ini sudah ada nih novel Ameo Matsui ya sudah ada penjelasannya ini bagus ya jadi tentang anak SMA ya nah ini sudah bagus ya jadi sudah ada penjelasannya sorry tadi saya belum lihat kesini ya fenomena kebahasannya perlu dijelaskan lagi ya ini sudah bagus ada penjelasannya tapi apa dalam novel ini itu muncul apa fenomena kebahasannya itu seperti apa apakah ada banyak percakapan yang non formal kasual ya atau yang formal yang mana nih gitu terus Fakih itu mengambil kanjinya itu dari percakapan dari kalimat lisan yang ada di situ ya di novel itu atau dari kalimat narasinya gitu dari mana nih yang mana yang diambil sebagai data itu juga perlu diperjelas ya kan dalam novel itu ada tuh ada kalimat deskriptif misalnya hari ini cuaca mendung aku mau berangkat sekolah tapi males tapi jam sudah menunjukkan jam 7.30 harusnya aku sudah berdiri di depan pintu keluar dan bersiap-siap ke sepeda dan naik sepeda misalnya gitu ya terus ada juga kalimat langsung kan kayak percakapan hey kamu berhenti gitu misalnya nah Fakih itu mengambil kanji dari mana kalimat tulisannya kah kalimat tulisannya kah gitu jadi kalau misalnya mau mencari tahu kanji yang berbusu Ki Heng dari kosa kata atau dari bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-harinya anak SMA itu novelnya gak perlu ini pun boleh gitu novelnya apa aja asalkan menggambarkan kehidupan anak SMA jadi yang penting tuh karakteristik novelnya sama gitu jadi gak perlu dibatasi jadi gak akan muncul kenapa pake novel Ameo Matsu gitu karena penelitian Fakih itu fokus ke novel-novel yang menceritakan tentang kehidupan anak SMA dari situ muncul penggunaan kanji dengan Ki Heng yang busunya Ki Heng itu seperti apa sih gitu kalau gitu oke kalau menurut saya oke jadi tolong dipikirkan lagi ya terus ini kayaknya Fakih banyak baca dari Lafita ini ya ini juga Heshal ini Heshal ini dari mana nih kalimat apa kutipan ini dari Heshal nya langsung atau dari kutipan dari kutipan orang lain ini perlu diperjelas KHD ini KHD tahun berapa disini tahun berapa dalam Lafita tahun 2017 gitu kan kalau bisa sih jangan terlalu banyak yang kayak gini kalau bisa sih carilah yang kalau bisa sih ini juga cara ngutipnya gini daniswari tahun 2013 gini menyatakan menuliskan menyatakan apa disini dia menyatakan apa nih ya ini kan kutipannya oh ini ada nih ya ini menyatakan tadi saya yang tulis ya ini nanti dipertanyakan ini ya ini ngutip langsung atau ngutip dari kutipan itu silahkan di di itu ya diperjelas nah ini udah ada nih penelitian yang relevan ya sebelum mengkaji sebuah penelitian sangat perlu untuk meninjau penelitian yang sudah gitu gak usah nulis kayak gini lah kan ini ya memang harus begini gitu loh gini aja penelitian mengenai kanji sudah banyak dilakukan contohnya apa gitu ya jadi langsung aja to the point jangan nulis hal-hal yang umum kayak gini tujuannya yaitu agar sebuah penelitian menghasilkan sebuah karya penelitian yang lebih baik dan relevan kata siapa ya memang begini mungkin ya tapi ini kata-katanya siapa kata-katanya fakih fakih itu siapa gitu kan saya juga gak bisa bikin pernyataan seperti ini karena saya juga sebagai saya meneliti tapi walaupun begini masih peneliti pemula ya belum bisa bikin pernyataan seperti ini kecuali memang saya sudah meneliti gitu sudah punya dasar untuk membuat sebuah pernyataan gitu nah ini diperoleh dari google scholar gak usah ditulis begini seorang mahasiswa binanusantara yang benar Felicia jangan jangan begini ceritanya ya Felicia menuliskan ini kayak ya mungkin kita juga saya juga dulu gini ya kita juga fakih masih belajar ya tapi jangan begini caranya tulis aja penelitian mengenai kanji sudah banyak dilakukan penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Felicia tahun berapa Felicia tahun 2012 ini kan Felicia tahun 2012 dalam Felicia 2012 melakukan penelitian mengenai apa gitu mengenai makna kanji karui korobu dan ini ya jadi ini juga gak usah dijelaskan ini ini gak usah dijelaskan pada penelitian tersebut Felicia jangan iya kita bukan menulis novel tapi menulis karya ilmiah jadi pada penelitian ini Felicia 2012 menggunakan metode begitu dan ini gak usah panjang-panjang begini sampai bikin tiga paragraf pendek aja jangan terlalu panjang sampai beberapa paragraf ini banyak ngomongin tentang Felicia ini penelitian yang relevan memang dibutuhkan tapi kalau di penelitian linguistik gak perlu disediakan sub bab khusus seperti ini dimasukin aja ke latar belakang disini nanti ini jangan dibahas panjang-panjang begini karena nanti ini akan ditulis ulang di bab dua jadi disini pendek aja nah ini juga ditemukan di google sekolah jangan jangan ditulis penelitian yang selanjutnya adalah dari daniswari tahun berapa tahun 2013 penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh daniswari tahun 2013 misalnya daniswari daniswari tahun 2013 meneliti mengenai apa bla 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 hasilnya apa gitu ya jadi gak usah dibahas jurnal ini diterbitkan ini gak usah ya ini juga terlalu panjang nanti ini buat di bab dua aja ini terlalu panjang ya di bab dua jadi di bab satu itu singkat-singkat aja penelitian yang mengenai kanji ini udah dilakukan daniswari tahun segini felicia tahun segini julian itu tahun segini pada dasarnya membahas mengenai masing-masing penelitian itu membahas kanji dari sebuah apa dari busunya gitu ya jadi pada dasarnya kan sama ya kecenderungannya seperti itu masukannya ya terus identifikasi masalah juga ini ini belum apa namanya saya pikir fakih belum bisa mengidentifikasi masalahnya mungkin fakih juga belum tahu masalahnya apa ya jadi disini belum terbahas ya masalahnya apa kira-kira ya kita perlu belajar kanji ini tapi kanji itu banyak banget jumlahnya banyak kalau fakih bahas ya di awal di latar belakang berapa jumlah kanji yang harus kita pelajari di bahasa Jepang dasar kan kita ada kanji itu kelas kuliah kanji itu sampai 6 kan kanji 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kelas sebanyak kuliah itu belajar berapa ribu kanji sih itu kan sebuah identifikasi itu kan sebuah masalah banyak yang harus dihafal tapi apa kita punya keterbatasan kan itu yang di identifikasi sebagai masalah kita belajarnya kayak gimana belajar tentang busu enggak ada enggak pelajaran tentang busu itu perlu dicari tahu jadi kenapa kita enggak paham tentang busu mungkin enggak karena enggak ada pelajarannya kita cari tahu dulu gitu ya terus pembatasan masalahnya juga mungkin ya fakih fokusnya membatasi sumber data ini ya yang saya lihat jadi sumber data itu enggak mesti dari satu novel ini aja ya fakih jadi silahkan di bisa fakih bisa ngambil dari beberapa novel yang jendrenya sama tentang anak sekolah gitu enggak apa-apa enggak harus ini jadi bisa lebih banyak ya datanya bisa dapat banyak jadi enggak cuma 18 biji memang sih kita ini penelitian kualitatif tapi kalau 18 kanji juga kurang mewakili ya dari sekian ribu kanji ya cuma 18 gitu yang diteliti misalnya kayak misalnya kita tinggal di Jakarta Timur nih misalnya saya tinggal di Jakarta Timur terus saya mau meneliti tentang orang yang suka kencing di tembok misalnya terus saya ke wawancara misalnya daerah sini daerah misalnya daerah tempat tinggal saya wawancara pak pernah lihat orang kencing di tembok enggak pak enggak pernah oh iya makasih pak terus saya tanya lagi orang lain pernah enggak lihat orang kencing di tembok oh pernah saya lihat pernah berapa kali pak lihatnya satu kali doang sih oh iya makasih pak itu satu datanya dapet terus cari lagi tanya lagi terus dapet lagi dua tiga empat lima sepuluh misalnya sepuluh orang dengan sepuluh orang itu saya bisa menyimpulkan misalnya ya ada sepuluh orang yang pernah melihat ada orang kencing di tembok gitu misalnya di apa disitu di mengarah ke tembok gitu itu kan jorok ya terus berdasarkan data apa hasil wawancara sepuluh orang itu kesaksian sepuluh orang itu saya berkesimpulan bahwa orang Jakarta Timur itu suka kencing di di tembok gitu kan enggak enggak adil kan dari sepuluh orang kesaksian saya menyimpulkan seorang Jakarta Timur semua suka kencing di tembok enggak adil kan jadi enggak mewakili gitu jadi kualitatif memang sih kualitas datanya yang di di apa di perhatikan tapi karena datanya berupa bagaimana juga saya belum tahu ya itu perlu diperhatikan juga ya kalau dengan 18 kanji ini bisa menyimpulkan sesuatu yang besar nah itu kita kita perlu tahu dulu analisisnya kayak gimana fakih gitu saya juga belum bisa menyimpulkan sih ya jadi terus ini rumusan masalahnya ya oke lah ya kira-kira gini sih itu dulu untuk fakih ya terima kasih semoga bisa jadi referensi ya kalau ada yang mau disangkal atau mau dibantah silahkan enggak apa-apa di whatsapp group juga boleh ya terima kasih kita lanjutkan yang terakhir untuk kali ini dari Anissa ya Anissa tentang penerjemahan fokusi dalam bahasa Jepang ke bahasa Indonesia studi kasus penerjemahan spontan yang saya terbayang nanti sumber datanya gimana nih gitu kan apakah Anissa ada akses ke komunitas penerjemah ya itu yang pertama bagaimana mendapatkan datanya itu yang pertama yang saya terpikirkan ya penerjemahan spontan bagaimana cara mendapatkan datanya bagaimana cara mendapatkan akses ke orang-orang yang punya kapabilitas menerjemahkan ini dojitsu yaku itu gimana parameternya menentukan orang-orang yang patut dijadikan sumber data ya orang-orangnya seperti apa pemilihannya seperti apa itu yang perlu diperhatikan komunikasi adalah dalam dunia kerja dalam e-journal yang berjudul nah ini juga gak perlu digini gak perlu ditulis judulnya ya jadi tinggal aja bilang aja gini jadi gak perlu ditulis ini judulnya mula warman 2014 menyatakan bahwa gitu nanti judul jurnalnya ditulis di di sumber apa sumber pustaka ya daftar pustaka gitu bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai penghubung serta pembangkit motivasi antar anggota sehingga oke ini ya jadi ini mungkin sudah kalau saya lihat Anissa ngambilnya langsung ya jadi tidak mengutip dari kutipan itu oke ya dari sini bridgingnya dari sini dari ngomongin tentang komunikasi ini ngomongin ke hubungan bilateral Indonesia dua negara hubungan bilateral ini berdasarkan apa nih Anissa dasarnya apa nih dikutip dari mana itu perlu sih kalau menurut saya ya hubungan bilateral Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1958 dari mana nih dua negara tentunya menjalin hubungan dengan berkomunikasi melalui proses diplomasi yang panjang kata siapa nih ya dalam proses diplomasi inilah peran interpreter diperlukan agar proses komunikasi kedua belanjari berjalan jalan kata siapa emang ada beneran interpreter di situ memang mungkin ada sih tapi kata siapa benar gitu kan kita perlu kita perlu pertanyakan itu makanya bab satu itu gak usah bikin sendiri ya kutip 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 simpulkan kutip 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 simpulkan jadi ada dasarnya gitu terus bukan hanya cara berkomunikasi tapi juga pemahaman tiap kata dapat memperlihatkan bagaimana kinerja seorang interpreter baik di saat menerima Anissa maupun tulisan kata siapa ya apakah Anissa sudah menjadi interpreter yang profesional sudah berapa lama kerjanya sebagai interpreter profesional apakah sudah punya pengalaman banyak dan bisa menyatakan seperti ini saya sudah pernah kerja ya interpreter tapi gak bisa bikin begini saya pun gak punya hak untuk bikin pernyataan seperti ini saya masih amatir ya jadi kita harus punya dasar untuk menyatakan sesuatu ini kata siapa ya silahkan dicari aja makanya dicari di penelitian sebelumnya ya mengenai interpreter sebagai contoh apabila seorang interpreter tidak dapat menyampaikan pikiran dan ide yang ia mengerti maka hal ini dapat menghambat kerja interpreter tersebut iya memang begitu ya memang begitu contoh kesalahpaman antara penutup dan pendengar kesalahpaman ini terjadi karena ketidakmampuan interpreter untuk menyampaikan maksud dari lultur ke pendengar apa benar kesalahan ini ada di interpreter masa sih ya siapa tahu ini ya sumber informasinya yang gak menyampaikan informasi dengan benar jadi interpreternya gak paham ya jadi sumber ketidakpahaman itu bukan hanya masalah bahasa ya saya yang masih amatir aja ya gak bisa kayak gitu loh saya yang paham gitu kesalahpahaman ketidakpahaman ketidak apa sih kesalahpahaman itu dari pengalaman saya sebagai interpreter itu bukan masalah bahasa doang dari pengalaman saya sih ada sumber masalah yang lain gitu saya yang sudah mengalami itu pun tidak bisa gitu menyatakan ini dalam karya ilmiah saya saya harus melakukan penelitian dulu memastikan apakah benar kesalahpahaman itu terjadi karena memang hanya karena ketidakmampuan interpreter kita buktikan dulu kalau tidak bisa membuktikan jangan ditulis kalau kita sulit membuktikan carilah pembuktian yang sudah tertulis yaitu penelitian sebelumnya terus ini tiba-tiba Anissa menulis tentang mungkin Anissa juga ada mepet-mepet yang nulisnya mungkin belum terkonsep dengan baik saya juga waktu baca penelitian-penelitian sebelumnya yang dibaca Anissa itu masih bervariasi temanya mungkin masih bingung cari tema apa paling tidak baca tentang apa namanya nah ini ada pokok bahasan saya tidak paham ini standar penulisannya seperti apa tapi di folder gdrive yang pernah saya share itu disitu ada panduan penulisan skripsi silahkan bisa melihat panduan tersebut untuk menulis bab 1 ini tidak ada kalau tidak salah terus kenapa harus fokus ke fokusi itu juga jadi pertanyaan kenapa harus fokus ke fokusi kenapa harus studi kasus ini spontan penerjemahan spontan bukan penerjemahan yang lain nah jawaban jawabannya itu bisa ditemukan dengan membaca penelitian sebelumnya mengenai interpreter jadi coba dulu baca saya pikir belum membaca banyak coba dibaca lagi ini juga jenis penelitian juga seperti ini tidak ada angket dan questionnaire nah ini kan masalahnya dojitsu yaku dojitsu yaku dojitsu yaku adalah angket dan wawancara wawancara wawancaranya tentang apa pengalaman nyata dari orang berpohid kalau fokusi itu kan sulit misalnya pernah gak nerjemahin fokusi kan susah mengingatnya itu juga perlu dipikirkan pengalamannya bisa cerita tapi pengalaman secara umum mungkin kalau saya ditanya juga nanyanya apa dulu sih ini ya pernah gak nerjemahin ini gitu misalnya ini juga berpengaruh ke hasil penelitiannya pernah gak nerjemahin doki-doki misalnya pernah gak menerjemahkan nyukuri nerjemahinnya gimana gitu ya susah ini kalau menurut pandangan saya untuk mendapatkan kan penerjemah itu kan ketika di lapangan sama ditanya itu kan pasti beda kondisinya ketika di lapangan bekerja sebagai interpreter dan ketika diwawancari oleh Anissa sebagai seorang interpreter itu pasti suasana hatinya beda suasana apa namanya apa namanya apa ya kesiapannya secara mental ya itu pasti beda jadi kalau mau disiapkan aja satu teks ya Anissa baca terus apa namanya penerjemah itu diminta untuk interpreter itu ya diminta untuk menerjemahkan di tempat situ dengan teks yang sama coba beberapa interpreter dilihat pola apa namanya pola penerjemahannya kayak gimana tentunya dengan berdasarkan latar belakang si penerjemah itu masing-masing ya dicari tau dulu nih pengalamannya sebagai interpreter berapa lama belajar bahasa Jepang sampai dapet N berapa udah pernah ke Jepang atau belum dicari tau dulu backgroundnya baru diuji pakai satu teks ya Anissa baca gitu terus ayo terjemahkan itu kan pasti ada beda-beda tuh nah meneliti perbedaan informasi itu juga penting apa maksudnya menarik ya mungkin jadi satu masukan ya untuk Anissa mungkin bisa dipikirkan sebagai kedepannya nanti kalau dengan seperti ini sulit untuk diwujudkan ya realisasinya cukup sulit karena misalnya fokus ke fokusi doang pernah gak nerjemahin fokusi ini gitu nah itu mengingatnya susah mendingan dikasih satu tema doku apa teks tertentu dengan tema yang sama gitu 10 interpreter diuji dengan satu teks yang sama gitu dilihat nanti direkam terus dituliskan teksnya hasil terjemahannya kayak gimana diketik ya jadi teksnya gak usah panjang-panjang nah di analisis itu hasil penerjemahannya gimana ada gak perbedaan siapa tau ada muncul orang yang pengalaman punya pengalaman ke Jepang bisa menerjemahkan lebih rinci daripada yang belum misalnya ya jadi bisa kemungkinan bisa melakukan penelitian seperti itu ya jadi ini juga masih pendek ya saya pikir Anissa juga belum ada apa namanya fokus kemana gitu ya jadi nulis adanya dulu tapi silahkan dipertimbangkan masukan dari saya ya itu saja dulu ya hari ini sekali lagi terima kasih atas perhatian dan mohon maaf hari ini tidak bisa ketemu secara langsung tapi dengan video ini saja silahkan dipertimbangkan masukan-masukan dari saya dan kalau ingin nanti bisa bertukar pendapat juga bisa lewat whatsapp group atau nanti di pertemuan selanjutnya itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati